Intro Oke kita di sebuah hotel Buat set lokasi syuting Panggonan Wingit Kita akan jelajah memasuki tempat ini Karena lokasi ini bener-bener Wingit Mas Tien sama Mbak Lunga Tau gak arti dari film Panggonan Wingit Arti katanya Mas Tien Panggonan itu penginapan angker gitu ya Panggonan itu artinya tempat Kalau Wingit itu sebenarnya Top levelnya dari angker Bukan sekedar angker biasa Top level dari angker Kalau di Jawa disebut Wingit Karena Wingit itu bukan hanya sekedar ada penghuninya Tapi juga ada Danyang-danyang The Demet Kalau bahasa Jawa kan gitu Tempat ngumpul Iya Kayak base campnya kali ya Jadi gak tepas banget dong ini penginapan Iya Dan kita berhadapan dengan makhluk yang sudah ada Sebelum manusia diciptakan Wow Kita berhadapan dengan makhluk yang bisa melihat kita Tetapi kita tidak bisa melihat mereka Dan kita berhadapan dengan makhluk yang bisa memvisualisasikan Apa yang kita takutkan Apa yang kita khawatirkan Wow Dan ini tempat syuting kita Nah tempat syutingnya Dan ada cerita seru di tempat syuting kita ini Apa dong bisa ceritain? Nanti kita sekalian ke situ Tapi kalau kita mau explore tempat-tempat yang katanya Wingit Wingit oke Kita boleh Oke siap Aduh nyali nih Kenapa di tempat syuting kita ya Kan kita masih syuting Jadi kalau di tempat yang gelap Jarang di jamah manusia Gak ada lampu Jarang interaksi Itu bangsa jin Jin suka banget di situ Kenapa sih kayak gitu? Ya memang dia kan bangsa jin kan Memang dia sukanya ditinggal di tempat-tempat yang lembab Jarang di jamah manusia Jarang ada penerangan Mereka habitatnya sukanya kayak gitu Kalau tempatnya terang, rame Dia kabur cari tempat yang Itu tuh kayak kita ya Ya betul Tapi jin baik jahat? Jin ada dua macam Masih yang baik dan yang gak baik Yang muslim dan yang non muslim Oh gitu Iya habitat jin seperti itu Iya ada Oke Oke Kita di pojoknya hotel ini Dan Barang-barang yang bernyawa Memang jin suka tinggal Jadi entah itu patung, lukisan Itu memang jin suka tinggal gitu Kadang kalau kita sendiri Mereka bereaksi Fase-fasenya kadang dari aroma Tiba-tiba cium wangi nih Tiba-tiba cium bau busuk Bau kemenyan Nah fasenya kemudian Fase aroma Fase suara Kadang kita denger nih suara orang nangis Ada orang ketawa Orang mandil namanya kan Paling sering kalau Itu fasenya kak Jadi fasenya aroma Suara Benda bergerak Kemudian penampakan Makanya ketika dikasih fase suara Atau aroma Kita cepat-cepat Berdoa menurut agama Dan keyakinannya Agar tidak ada fase berikutnya Tapi kalau kita ketakutan Ya sudah Pintu masuk mereka namanya takut Kalau kita takut Mereka tambah Mereka keluarin suara Segala macem gitu tuh Tujuannya untuk apa Untuk iseng Menakutin aja sih Menakutin aja Files Ya jadi Kalau jin arwah Beda ya bukan Kalau versi kami Kalau kemudian Saya kan dari muslim Jadi kalau versi kami Memang yang sudah mati Dia di alam barjah Ya Kami tidak mengenal istilah Arwah gentayangan Atau penasaran Tapi jin itu bisa Memujud menjadi Orang-orang yang sudah meninggal Si A meninggal nih Jinnya Menyerupai si A Jadi kalau yang sudah mati Dia di alam barjah Di alam kubur Tapi jin itu Yang bisa memvisualisasikan Menjadi si A Si B Menjadi pocong Menjadi keuntungan Nah itu dia Dia mesti latihan dulu Cuma kadang-kadang gitu Saya itu kadang ada orang yang Kalau boleh cerita dikit Misalnya Meninggalnya gak wajar Dalam keadaan Gak tenang Gak damai Maksudnya kadang-kadang Kita meninggal harus damai Kemudian dia Gak bisa Gak bisa naik level Ke nirvana lah Jadi dia Nyangkut nih Di dua dimensi Tiga dimensi Enggak Dimensi yang atas juga Enggak Nah kayak gitu-gitu ya Kalau di versi muslimnya Memang sudah meninggal Sudah di alam barsah Mau wajar gak wajar Mau di alam barsah Mungkin di agama lain Ada yang versi seperti itu Tapi kalau saya muslim Saya menggunakannya kan Yang berdasarkan Quran dan hadis Jadi kalau di muslim Mereka yang meninggal Entah matinya kenapapun Sudah dia di alam barsah Dalam barsah kalau Pahalanya banyak Terang Jin kakak Bangsa jin Bangsa jin Dan memang bangsa jin Bukan Kalau versi kami loh ya Mungkin kalau beda pendapat Ya mungkin gue Tapi Jin itu memang Sudah ada sebelum manusia Diciptakan Jadi udah pasti kalau yang Nakut-nakutin kita tuh jin Pasti jin Versi kami pasti jin Kita berhadapan dengan jin Sekarang Set kita nih Ini menuju ke lantai Atas Tempat dimana Karena saya membuka Tempat winget itu Yang harus tidak pernah dibuka Yang tidak terjamah Jadi dijamah gitu kan Ya Karena yang biasa ya Manusia suka pemasaran gitu ya Betul Oke Ini menuju setnya Dan memang Agak Auranya berbeda nih Yang dibawah sama yang di atas Semakin ke atas Auranya agak Betul Menurut saya Agak semakin Karena semakin lembab kak Semakin lembab bang Kita masih di hotel yang dipakai Untuk syuting film Panggonan winget Dan tempatnya Tempatnya bener-bener angker Ini gedung dari tahun 12 katanya Zaman Belanda Iya Betul Masuk cakar budaya kan Cakar budaya juga ya Dan emang Bagus banget sih Kalau aku enggak ada Bagus banget sih Cuma orang-orang bilang Yang iris Jadi orang-orang yang happy Kayak luna ini Gak bakal bisa kerasukan Karena Karena happy Jadi Smart and best Dalam nyikapi yang gaib Kalau smart and best Masuk pakai logika Aman Iya Nah ini dia Jadi kita masa sudah Auranya udah beda Karena ini kan indoor Indoor tertutup Dan juga banyak Barang-barang yang Kuno Barang-barang kuno kan Tanda petik Ada penghuninya Taruh lah Lemari Atau Pusen ini kan Diambil dari Kayu yang pohonnya Mungkin dulu pernah dipakai Bang sajim Makanya Wengit itu Toklaselnya dari angker Karena ada penunggunya Kalau Kita orang Jawa kan Ada penunggu dari bang sajim Ketika dia jadiin Meja korsi Lemari Dia masih ngikut nih Cerikanya gitu Oh gitu Iya Terus cara ngilanginnya gimana Sebenernya Kalau versi kami Asal kita Sesuai dengan agama Gak macem-macem Aman kok Uang dimensinya beda Gitu kan Dimensinya Ada yang sih Posisinya Apa sih Maksudnya Jadi tempat gelap itu Jadi memang Bang sajim Kadang memang suka Menyaruh Menjadi wujud-wujud Yang kita khawatirkan Kita takutkan Misalnya di satu tempat Kita takut dengan Kuntilanak Dia muncul Sebagai kuntilanak Bang sajim kan Bisa menjadi apa aja Kita takut sama pocong Dia muncul Sebagai pocong Ya seperti itu Dia memvisualisikan Apa yang kita takutkan Makanya di Eropa Kita udah gak ada nih Kuntilanak pocong Karena yang ditakutkan Mereka Kegit gue juga Ternyata itu ya Kau sama Wah Serinya terbang-terbang Terus kita kembali lagi nih Selain ini Ini lokasi persis Gimana Kita coba Ke depan Kak Kan depan Ada Ada Robby-nya Sampai jumpa Om selamat menikmati selamat menikmati tempatnya memang agak sedikit berat ya karena ini sebenarnya memang bangunan tua dan memang banyak cerita dibalik si bangunan tua jadi buat kalian jangan lupa saksikan di bioskop saya kalian segera ya segera secepatnya secepatnya so thank you dan see you next episode thank you terima kasih selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati